Ya pemirsa ruas jalan tol Transjawa siap dioperasikan jelang libur Natal dan Tahun Badu 2019. Sejumlah res area di sepanjang jalur tol Jakarta-Surabaya ini pun sudah dibenahi sehingga diharapkan sirkulasi res area dapat berjalan dengan kondusif dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk beristirahat. Kabar baik bagi Anda yang hendak menghabiskan libur akhir tahun ini dengan mudik ke wilayah Jawa sebab tol Transjawa kini telah hadir dan siap dioperasikan. Jalan tol Transjawa dipastikan tersambung dari Merak hingga Pasuruan saat momentum Natal dan Tahun Baru 2019. Presiden Jokowi Dodo rencananya akan meresmikan beberapa ruas jalan tol ini di Nganjuk pada 20 Desember mendatang. Peresmian itu tentu saja menjadi penanda tol sepanjang 901,03 km tersebut dapat digunakan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri menghimbau para pengguna jalan dapat memanfaatkan sejumlah res area yang tersedia di beberapa titik ruas jalan tol ini. Saya kira fasilitas umum yang tersedia kita melihat bagaimana kesiapan res area baik pada side A maupun pada side B. Side A itu adalah res area yang berada pada sebelah kiri ketika kita bergerak dari km 0 sampai di penghujung. Side B adalah yang di sebelah kiri manakala kita bergerak dari Jawa Kimur kemudian mengarah kepada Semarang, kemudian sampai ke km 0. Kita sudah melakukan komunikasi dengan pengelola res area. Mereka juga sudah sangat siap dengan segala fasilitasnya. Terkait tarif tol tersebut, sebelumnya pihak Jasa Marga telah menginformasikan tarif keseluruhan dari Merah ke Pasuruan mencapai Rp575.000 untuk kendaraan golongan satu. Nominal itu diperoleh dengan catatan ada 5 ruas baru yang masih digratiskan. Di antaranya Ruas Pemalang hingga Batang, Batang hingga Semarang, Salatiga hingga Kertasura, Nganjuk hingga Kertosono, dan Gempol hingga Probolinggo. Dari Ngawi, Refika Sibarani, Anugerah INews, melaporkan.